Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Adi Di channel Mulis Sejarah Pada video kali ini saya akan kembali lagi Membacakan suatu kisah misteri Yang kali ini masih tetap berjudul Temukan Aku Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Mbak Ratna Dewi Restari Dan memasuki part yang kelima Yuk daripada kita lama-lama Daripada kita penasaran bagaimana Kelanjutan ceritanya, kita langsung saja Menuju ke kelanjutan ceritanya Perhatikan baik-baik karena ceritanya Akan segera saya mulai Petang yang begitu menakjubkan Pancaran cahaya dari langit Berkilau auranya Keemasan dengan geradasi ungu violet Menggambarkan indahnya Ciptaan Tuhan hingga yang terkecil Burung-burung Berterbangan melewati Badi-badi yang hendak dipanen itu Suara janggerik Menambah kesyaduan petang Para petani sudah kembali pulang Tidak sedikit yang membawa karung Berisi hasil panen Besok kita ngapain ya enaknya Cetuh sisil dengan pelan Antalah Aku juga gak tau Lydia menampakkan Kingsulnya Mending Main ludu aja Atau main monopoli gitu Tawar dinda Wah seru itu dek Dede cantik emang Goda Lydia Is apalah kakak ini Sisil dan Lydia Malah tertawar ya Godaan Lydia Memang Selalu membuat jengkel Tidak terasa rumah kayu klasik itu Telah tampak Terasnya Perjalanan hari ini Cukup memberi banyak jawaban Atas mimpi-mimpi sisil Sekalipun sisil masih ragu Atas jawaban itu Tentunya khawatir takut Kejolak dari kebenaran itu Membuat sisil Bener-bener sesak Namun Ia harus kuat Karena kali ini Tidak ada Yang bisa Membantunya Dan bisa Mendengarkannya Ya mungkin saja Lydia Tapi sisil yang tertutup Cukup sulit Menceritakan hal ini Pada Lydia Mengingat kedekatan mereka Yang baru saja Ketika sampai di teras Ketinggalanya Mencuci tangan Dan kaki di keran Yang berada Tepat di sebelah pot Paling ujung Sisi kiri rumah tersebut Astagfirullah Lydia terkejut Kenapa kamu Lydia Alia nenek itu Bikin kaget Bisik Lydia pelan Nek Nek Ja Baru saja memanggil Seseorang yang berdiri Di balik Rumputan itu Iya kenapa du Sini masuk Udah marip Nek menjawab Dari ruang tamu Tangan kanan Nenek Amina Terlentang ke depan Mengisyaratkan Panggilan Untuk sisil Iya nek Ini mau masuk Dinda terus Berlari ke dalam Sisil dan Lydia Menyusul dari belakang Keduanya mencoba Melepaskan pandangan Dari wanita Barubaya itu Meski rasanya Ingin menatangi Dan meminta jawaban Atas apa yang Dipertanyakan Belakangan Nenek itu Siapa Ida Eh Meselin banget Tangannya langsung Melayang Ke lengan Atas Lydia Ntar aku ceritain Eh tapi Lihat nantilah Apa masih ingat Kabur Kali ini Sisil yang jahil Ceram banget Ditemui Momen sisil Yang seperti ini Tambahnya Sisil yang Beku dan kaku Mulai cair oleh Si periang Lydia Awas Loh ya Lydia Mengejar Dari belakang Sore yang Gilat menampakkan Begitu lembut Sedangkan sisil Hanya mengangguk Bawa Gak usah memaksakan Anak baik Kamu harus sabar Bibi gak mau Semua ini Mencelakakanmu Sisil masih Tereran-eran Seseorang Lelaki tua Menyusul Dari belakang Sisil kemudian Mengernyitkan Dahi dan matanya Embah Iya ini Embah Kakeknya Bundamu Bunda Kakek itu Dan bibinya Sisil itu Menjauh mundur Menuju sisi kamar Sembar keduanya Menunjukkan Ke bagian dinding Di adaman mereka Tepatnya dinding Di bagian atas Kepala rancak Disana Tenggas Embah Dan Bimirna Bi Embah Bi Embah Manggilnya Sekeras yang Dia bisa Temukan Aku Nak Suara itu Terdengar jelas Di telinganya Tidak hanya Jelas Bahkan Menyakiti Gendang Telinga Gadis itu Seketika Ia terbangun Dari tidur Nyenyak Semalaman Dengan posisi Yang langsung Terduduk Karena tergajut Ah Teriaknya Kenapa Kamu teriak Sil Embah Bi Siapa Tanya Lydia Yang terbangun Karena suara Dan gerakan Sisil Yang berubah drastis Yang pada Kala itu Mengakibatkan Guncangan pada Ranjang Dan Memekikan Telinganya Nih Minum dulu Tawar Lydia Memberi segelas air Pada sisil Yang tampak Pujat Sisil Tidak mengambil Gelas itu Justru Memelukarat Lydia Dan nangis Sesungguhkan Lah Kenapa pula nih Ucap Lydia Sembari melihat Perempuan Di pelukannya itu Aku Capek Kenapa Lydia Sejenak Terdiam Ya sudah Minum dulu Sisil Lalu perlahan Mengambil Kelas kaca itu Lalu meneguk Air yang ada Di dalamnya Soal Bimirna Jawabnya Dengan Belan Bimirna Siapa Besok aja Ceritanya Terlalu panjang Kalau sekarang Sisil Sudah cukup tenang Oke Kalau gitu Tidur Baca doa Gitu loh Sil Kemudian Dia bergumam Sembari memalingkan Tungunya Menghadap ke kiri Ke arah jendela Lagi telah menyapa Seluruh penjuru desa Mulio abadi Kegiatan weekend Mereka sama seperti Biasanya Bersih-bersih rumah Setelah sarapan Namun kali ini Kian lengkap Dengan kehadiran Lydia Lydia asik Membantu Di dapur Tangannya Begitu piawai Membersihkan Dan merapikan Piring-piring kotor itu Sisil Kembali ke kamar Dan berniat Membersihkan Lantai dua Udah nak Kamu beres-beres Di dalam saja Mama begitu Tidak enakan Dengan Lydia Mama begitu Tidak enakan Dengan Lydia Ketika melakukan Pekerjaan ini Tangan mama Berusaha Menahan piring kotor Yang diambil Lydia Dari tangan mama Gak apa-apa Tante Lydia udah biasa kok Malah biasanya Lydia nyuci piringnya Di sungai Tenang tan Gak usah Biar tante aja Biar aja Dialin Gak apa-apa Main ke rumah Orang kan harus bantu Malah kalau gak leluasa Bantu Dianya yang gak enakan Ntar Main kesini lagi Jadi gak enakan juga Potong nenek Yang baru keluar Dari kamar mandi Iya sih Bi Ya sudah Hati-hati cuci piringnya Kalau pecah Ntar luka tangannya Lydia membalas Dengan anggukan Sementara di lain sisi Cecil sengaja masuk Ke kamar Bimirna Setelah membersihkan kamarnya Ia diam-diam masuk Ke kamar misterius itu Lalu menutup pintunya Dengan rapat Cecil Tidak ingin Ada siapa pun tahu Bahwa dia Tengah menyelidiki Keberadaan Tentang Bimirna Langkahnya begitu pelan Sangat pelan Bahkan suara Pijakan kakinya Nyaris tidak terdengar Kali ini Cecil mantap Memastikan Bahwa hatinya Harus kuat Menerima kenyataan Semakin dia undur Semakin lama pula Ia menahan rasa Penasaran dan sakit Perlahan Cecil Kembali menyentuh Handuk kecil Yang begitu Menghancurkan hatinya itu Lalu mengegamnya Dalam kepalan tangannya Kemudian Ia tetap Satu persatu Buku yang Tersusun rapi Di sana Sepanjang mata Memandang Cecil menemui Banyak buku Tentang kepemerintahan Dan hukum Sebenarnya Cecil tidak begitu paham Hanya membaca Judulnya saja Setelah itu Cecil mencoba Mendekati meja belajar Dan meja baca Yang terdapat Sebuah foto di sana Dan mengambil pula Album yang Terletak Di bawah Tempat tidur Cecil menepis Debu yang cukup Tebal di atas kasur Dengan sebuah Sapu Lidik khusus Kemudian Didudukinya Kasur itu Sampai Sampil Memegang erat Handuk Dan juga foto Dan figura indah itu Tidak terasa Air mata Mengalir melewati Kedua pipinya Cecil mencoba Menarik nafas panjang Dan mengeluarkannya Ingin rasanya Berteriak Sekeras-kerasnya Namun Bukan ini Saatnya Tangannya Yang mulai lemah Membuka perlahan Album foto Yang berwarna Menatua itu Kemudian Tetapannya Fokus pada Sebuah tulisan Keluarga kecilku 1992 Ia tertegun Tapi tetap Melanjutkan Mencari jawaban Atas rasa Penasarannya itu Foto pertama ini Kini telah terlihat Dengan keterangan My Love 29 Februari 1992 Dan dibawahnya Bertuliskan Mas Dodi Jelas saja Cecil tahu Foto yang ia lihat Itu jelas Pimirna Dan suaminya Wajah Bimirna Tidak terlalu banyak Berubah Dari foto-fotonya Semasih kecil Foto kedua Ketiga Hingga Ketiga belas Masih terdiri Dari foto Bimirna Om Dodi Beserta nenek Cecil memperhatikan Foto-foto itu Dengan seksama Hingga Masuk pada foto Yang ke-14 Tampak Bimirna Menggunakan Daster ungu Promotif bunga Dengan Memegang perutnya Yang sudah besar Foto itu pun Ditambahi Keterangan Anak cantik Mei 1993 Foto selanjutnya Tertanggal 5 Agustus 1993 Terdapat Seorang bayi cantik Yang mungil Mengenakan Kain bedung Berbahan Handuk Panas Berwarna putih Foto itu Berketerangan Kasilda putri Cantikku Tidak terbayang Runtuh Sudah Penyangga Hatinya Bergetar Tubuh Sisil Air mata Tidak terbendung Dan tangisannya Kali ini Menjadi-jadi Apa ini Allah Kenapa Semuanya Berbohong Sakit Ya Tuhan Rengeknya Sisil Memukul-mukul Dananya Dengan Keras Kemudian Membenamkan Wajahnya Pada Sebuah Bantal Yang Ada Pada Rancang Tersebut Wah Mati Sajalah Aku Sakit Ya Ya Allah Payang Sumpah Serafah Yang Keluar Dari Mulutnya Ia Menangis Sejadi-jadinya Hingga Suaranya Parau Dan Temunya Kemudian Menjadi Lemah Kemudian Sisil Memaringkan Badan Dengan Kondisi Terlentang Ketika Matanya Mulai Tertutup Sesuatu Hal Yang Tidak Terduga Terjadi Tiba-tiba Kakinya Mendingin Seperti Ada Setruman Dengan Sensasi Yang Berbeda Menjalar Ke Seluruh Tubuhnya Rasa Dingin Itu Perlahan Berjalan Dari Telapak Kaki Hingga Sampai Kedadanya Sehingga Membuat Sisil Sesak Ketika Ia Memuka Matanya Yang Sembab Secara Perlahan Tiba-tiba Sesuatu Wanita Menyeramkan Berambut Panjang Menaiki Tubuhnya Yang Kurus Begitu Cepat Bahkan Sisil Itu Tidak Dapat Menghindar Kini Wajah itu Telah Sampai Dipinggang Dan Menuju Kehadapan Sisil Sisil Mulai Tidak Bisa Bernafas Ia Tidak Henti-hentinya Mengucapkan Ayat Kursi Dengan Keras Kini Wajah Wanita Berpanas Menyeramkan Itu Hanya Sejenggal Jaraknya Dengan Wajah Sisil Namun Bacaan Sisil Semakin Berat Untuk Diucap Na 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 Aku Ini Bunda Musil Bisik Gantuk Itu Tepat Di Telinga Kiri Sisil Keringat Sisil Bercucuran Pola Matanya Melihat Jelas Posisi Wajah Itu Kini Berada Di Sebelah Kirinya Allahu Akbar Tidak Jawab Sisil Dengan Lantang Dan Sekeras Keras Kenapa Sisil Sisil Sayang Sisil Ucap Mama Sisil Kamu Kenapa Hei Lydia Memegang Wajah Sisil Jangan Ganggu Aku Pergi Kamu Pala Sisil Dengan Keras Sayang Kenapa Tanya Mama Melas Dengan Mengguncangkan Kaki Sisil Sisil Gini Benar Benar Sadar Meski Kakinya Belum Bisa Digerakkan Sepenuhnya Sisil Melihat Lydia Di Hadapannya Ketika Ia Mulai Memberanikan Membuka Matanya Tanpa Abah-abah Sisil Menghambur Kebelukan Lydia Hah 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 Isak Isaknya Dan Kamu Kenapa Sil Aku Takut Lid Kamu Jangan Pergi Sisil Berkeringan Dingin Dan Terus Memeluk Lydia Dina Begitu Khawatir Tapi Ia Begitu Tertarik Mengelilingkan Bola Matanya Pada Setiap Sudut Ruangan Misterius Itu Bagaimana Tidak Ia Berpikir Bagaimana Kakaknya Bisa Menemukan Kunci Dari Ruangan Yang Sempit Juga Pengap Ini Tubuh Sisil Mulai Benar Benar Lemas Dari Segala Rasa Mencekam Tadi Kini Kakinya Dapat Digerakan Secara Utuk Ketika Sisil Melepaskan Pelukannya Dari Lydia Sisil Melihat Orang Orang Yang Ada Di Hadap Nya Mama Nenek Jahat Pembohong Tentang Sisil Dengan Nada Yang Tidak Enak Didengar Sisil Lanjut Berlari Keluar Kamar Lalu Menuruni Anak Tangga Dan Meninggalkan Rumah Itu Dengan Hanya Beralaskan Sendal Lydia Langsung Berlari Mengikuti Sisil Dia Mengira Sisil Kesurupan Lydia Begitu Khawatir Dengan Keadaan Sisil Dinda Yang Khawatir Dengan Kakaknya Pula Mengikuti Lydia Dari Belakang Tersisa Nenek Dan Mama Di Kamar Yang Selama Ini Mereka Semunyikan Itu Keduanya Terduduk Diam Di Atas Ranjang Dan Melihat Bahwa Bedung Foto Dan Juga Album Tengah Membuka Kebenaran Masa Lalu Mereka Yang Begitu Buruk Dan Juga Hancur Keduanya Saling Bertatapan Kemudian Menunduk Seharusnya Aku Udah Bilang Dari Lama Bi Kalau Nggak Kejadiannya Kayak Gini Aku Takut Gilangan Si Silby Aku Takut Dia Benci Sama Aku Ya Mau Gimana Lagi Kini Malah Semakin Benci Dianya Tangis Mama Teriring Dalam Setiap Ucapannya Aku Paham Lin Tapi Ini Juga Salahku Aku Tidak Bisa Menjaga Keluarga Ku Putri Dan Cucuku Kenapa Dulu Bisa Terjadi Mimpi Buruk Itu Bagaimana Bisa Aku Melihat Putri Kumati Tidak Berdaya Dan Setelah Itu Aku Harus Membiarkan Cucuku Satu Satunya Tersiksa Lahir Batin Tinggal Di Desa Ini Maafkan Aku Marlina Telah Merepotkan Mu Keduanya Larut Dalam Rasa Bersalah Mereka Cucil Berlari Menuju Pohon Di Dekat Jalan Menuju Sungai Ia Duduk Di Sebuah Batu Tepat Di Bawah Pohon Itu Cucil Menangis Sejari Jadinya Lydia Yang Mengikuti Cucil Dari Belakang Langsung Mengambil Posisi Di Samping Cucil Cucil Kamu Kenapa Lydia Mereka Jahat Lydia Kembali Memeluk Lydia Kenapa Sil Aku Bukan Anak Kandung Mama Nenek Sama Mama Nggak Kasih Tahu Aku Aku Anak Kandung Bimirna Anak Nenek Yang Sudah Meninggal 10 Tahun Yang Lalu Karena Kecelakaan Bareng Bapak Aku Lihat Ini Dari Mimpi Dan Album Yang Ada Di Kamar Itu Bimirna 10 Tahun Lalu Hantu Nana Iya Jawabnya Dengan Singkat Kok Bisa Tanya Lydia Balik Aku Juga Masih Nggak Paham Aku Bisa Melihat Semua Kejadian Itu Dari Mimpi Atau Aku Memegang Sesuatu Yang Berkaitan Dengan Masa Lalu Itu Beberapa Kali Aku Juga Kerasukan Bimirna Sering Memberi Gambaran Tentang Kehidupannya Yang Aku Tahu Warga Desa Sempat Memusuhi Bibi Begitu Kata Nenek Papa Itu Sepubu Bimirna Bundaku Aku Juga Tidak Paham Kenapa Aku Bisa Diasu Oleh Mama Yang Jelas Aku Merasa Tersakiti Banget Mau Terima Kenyataan Ini Tidak Langsung Dari Mama Atau Lisan Nenek Sakit Banget Lid Terang Sisil Dengan Amara Yang Terang Sisil Dengan Amara Dan Rasa Sakit Yang Luar Biasa Kakak Dinda Dari Arah Belakang Sisil Dan Menangis Sejadi Jadinya Kakak Bukan Kakak Kandung Aku Tapi Kakak Masih Sayang Dinda Kan Kenapa Kakak Gak Cerita Ke Dinda Panjang Banget Yang Kakak Pikirkan Kak Pertanyaan Dinda Membuat Sisil Tersentuh Dan Berusaha Menyekah Air Matanya Yang Sedari Tadi Perlinan Tetap Sayang Dede Kan Kamu Memang Adik Kakak Kakak Ya Capek Sama Semua Ini Tapi Yaudah Lade Ya Harus Kakak Jalani Juga Jujur Sih Aku Begitu Pusing Mikirin Ini Semua Tapi Lebih Menyakitkan Lagi Buat Aku Ketika Keluarga Aku Sendiri Menutupi Kebenarannya 10 Tahun Aku Hidup Bareng Mama Dan Aku Gak Tahu Sama Sekali Kalau Mama Itu Adalah Tante Aku Gitu Dan Bapak Yang Dari Usia Aku Tiga Tahun Udah Meninggalkan Kami Ternyata Adalah Om Aku Sendiri Aku Gak Habis Pikir Begitu Rapi Mama Menyimpan Kehubungan Ini Sisil Menangis Sejadi Jadinya Dinda Dan Lidia Berusaha Menenangkan Tiba Tiba Seseorang Tiba Dari Ara Sungai Dan Kini Berada Di Hadapan Ketiga Kedisi Itu Wanita Itu Semakin Dekat Maka Semakin Terlihat Jelas Wajahnya Yang Mulai Keriput Juga Rambutnya Yang Memuti Wajah Itu Tidak Asing Lagi Bagi Sisil Kini Bagi Dinda Dan Lidia Nah Siapa Wanita Tua Itu Hah Nenek Mau Apa Disini Jangan Dekat Dinda Mengeraskan Suaranya Sedangkan Lidia Dan Sisil Masih Tercengang Dan Juga Linglung Pada Kala Itu Nah Kalian Itu Cucu Ija Kan Tanya Nenek Itu Sisil Tertegun Dan Hanya Menganggukan Kepalanya Mengisyaratkan Memang Nama Nenek Mereka Itu Adalah Ija Nenek Itu Namanya Aminah Kan Sahabat Nenek Kami Tanya Sisil Memeranikan Diri Bagaimanapun Ia Harus Memeranikan Diri Untuk Menemukan Kebenaran Iya Betul Saya Aminah Sahabat Nenek Kalian Nenek Mau Apa Datangi Aku Terus Sebenarnya Nenek Butuh Waktu Mengumpulkan Keberanian Buat Menyampaikan Semua Kebenarannya Nak Kebenaran Apa Nek Ya Sudah Nenek Mulai Dari Awal Terserah Kalian Mau Percaya Atau Tidak Meski Ini Berat Itu Yang Harus Dihadapi Permula Kejadian 10 Tahun Yang Lalu Mirna Mirna Itu Bibinya Kalian Memiliki Keluarga Kecil Maaf Kamu Udah Tahu Kalau Kamu Bukan Putri Ibumu Yang Sekarang Tanya Nenek Aminah Begitu Hati-hati Sisil Mengangguk Pelan Ya Syukur Kamu Udah Tahu Sebelum Nenek Bilang Jadi Maaf Banget Kalau Ada Kata-kata Nenek Yang Menyakitimu Sisil Dan Diikuti Dinda Memberi Anggukan Mengisyaratkan Mereka Ya Mereka Itu Mengerti Yang Dimaksud Lawan Bicaranya Bundamu Mirna Itu Kebenaran Yang Pertama Mirna Dulunya Itu Lulusan S1 Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik Di Salah Satu Kampus Swasta Di Jakarta Ia Menyelesaikan Dengan Tiga Setengah Tahun Masa Kuliah Kemudian Setelah Beberapa Bulan Lulus Mirna Menikah Dengan Seorang Pengusaha Kecil Kecilan Yang Baru Memulai Karirnya Di Dunia Perkulineran Jadi Mirna Sering Ditinggal Di Desa Ini Bersama Nenek Mu Nenek Juga Sering Kau Main Ke Rumah Sampai Beberapa Bulan Usia Pernikahannya Dengan Ayahmu Mirna Mengandung Anak Pertamanya Yaitu Kamu Mirna Begitu Bahagia Sampai Kamu Lahir Kalau Nah Ayahmu Mulai Sering Balik Ke Desa Karena Usahanya Sudah Mulai Bergembang Jadi Sudah Ada Yang Ngurusin Di Kota Ayahmu Dan Juga Mirna Sudah Bisa Membeli Batak Tanah Dan Perkebunan Di Atasnya Sampai Suatu Kali Permasalahan Memuncak Jelas Nenek Aminah Dengan Simple Dan Mudah Dibahami Permasalahan Gimana Nenek Tanya Lydia Yang Kini Penasaran Ia Dulu Pernah Ada Pertambangan Besar-besaran Disini Nyari Pasir Yang Ada Kadar Emasnya Gitu Nah Sampai Beberapa Tanah Memang Terdeteksi Banyak Kadar Emasnya Gitu Salah Satunya Daerah Sekitar Perkemudan Ayahmu Para Penambang Emas Itu Membayar Tanah Warga Dua Kali Lipat Dari Pembelian Dulu Itu Warga Tidak Masalah Dengan Hal Itu Jadi Tidak Ragu Menjual Tanah Dan Berbeda Dengan Bunda Dan Juga Ayahmu Mereka Tidak Mau Karena Hitung Hitungannya Lebih Banyak Untung Jika Perkebunan Jati Itu Terus Dikembangkan Alah Hasil Kepala Desa Harus Menegur Dan Runding Dengan Bundamu Beberapa Kali Karena Desakan Warga Yang Punya Perkebunan Di Sekitar Tanah Bunda Dan Ayahmu Bersegeras Tidak Mau Menggunakan Ilmunya Ia Bantah Kepala Desa Itu Karena Itu Menjadi Hak Si Pemilik Tanah Gitu Nenek Kemudian Menjelaskan Bajang Lebar Ketinggalnya Masih Menyimak Dengan Saksama Dan Sesekali Mengerutkan Kening Karena Banyak Hal Yang Tidak Dipahami Oleh Mereka Tentang Urusan Orang Dewasa Cecil Tidak Menangis Kali Ini Karena Begini Hal Ini Hal Warga Desa Mengucilkan Keluarga Bunda Dan Nenek Juga Ikut Ikutan Dijauhi Saat Itu Kamu Masih Begitu Kecil Sil Dan Belum Mengetahui Ataupun Mengerti Apa-apa Kalau Kamu Tahu Dulu Bundamu Sering Ketika Keluar Rumah Dikata-katain Yang Sok Pintar Gak Guna Sekolah Tingginya Dan Masih Banyak Kata Yang Menyakitkan Lainnya Pasti Saat Itu Hati Bundamu Sangat Hancur Sampai Suatu Kali Pernah Rumah Yang Kalian Temati Sekarang Itu Diserang Oleh Warga Warga Desa Sudah Kesal Dengan Kekeras Kepalaan Mirna Dan Suaminya Mempertahankan Tanah Mereka Ya Gitu Tapi Tetap Saja Tidak Menemui Titik Terang Malam Itu Warga Desa Mengeluarkan Kata-kata Kasar Yang Sangat Menyakitkan Dan Nenek Saat Itu Terlambat Datang Sehingga Nenek Masuk Ke Kerumunan Warga Itu Dan Jadinya Ijah Mengira Nenek Juga Memila Para Warga Ya Begitulah Tepatnya Kesalahpahaman Dan Belakangan Juga Sepertinya Ijah Sudah Gak Enak Buat Menyapa Seperti Itu Oh Ya Pantasan Nenek Waktu Itu Mengindar Buat Bahas Nek Amina Oh Gitu Yang Namanya Sahabat Dari Kecil Lu Gak Bisa Dibohongi Nenek Nenek Ngerasa Kangen Sama Nenek Oh Ya Ada Satu Lagi Yang Nenek Belum Kasih Tahu Kepada Kalian Kalau Ucapan Nenek Amina Terpotong Setelah Melihat Nenek Ija Dan Mama Datang Dari Belakang Posisi Ketiga Gadis Itu Duduk Ia Terus Berlari Semampunya Untuk Menghindari Pertemuan Dengan Ija Sil Din Panggil Mama Ami Ujar Nenek Pelan Kemudian Fokus Kembali Kepada Tiga Gadis Itu Ayo Ayo Kita Pulang Udah Muang Sore Ajak Mama Iya Ma Dina Berdiri Dari Posisi Duduknya Sementara Sisil Masih Saja Duduk Di Batu Itu Ayo Sayang Kita Pulang Pucuk Mamanya Sembari Meranggul Sisil Sisil Melepaskan Teranggulan Mamanya Kemudian Berdiri Dan Berjalan Cepat Meninggalkan Siapapun Yang Ada Di Tempat Itu Mama Tertuntuk Sedih Hatinya Selama Sepuluh Tahun Ini Bersikap Demikian Hari Ini Adalah Mabih Buruk Yang Selalu Ditakutkan Oleh Mama Namun Baginya Sisil Terlalu Cepat Mengetahui Semua Ini Maka Mama Memutuskan Untuk Menahan Semua Kebenaran Terlebih Dahulu Sampai Sisil Siap Meskipada Akhirnya Hal Itu Yang Menjadi Pemerang Buat Hubungan Mama Dan Sisil Maafin Sisil Yatan Lydia Mengucapkan Demikian Sebelum Ia Berlari Mengejar Sisil Gak Bapak Kok Ma Lepasti Mama Sama Kakak Balikan Lagi Dinda Menenangkan Disaut Anggukan Nenek Di Samping Mama Yaudah Kita Balik Sekarang Kebur Marib Nenek Merangkul Mama Dan Ketinggalanya Berjalan Beriringan Hari Telah Malam Makan Malam Mereka Begitu Hening Dan Juga Hambar Meski Sesekali Mama Mengajak Dinda Dan Lydia Untuk Ngobrol Tapi Tidak Memberi Daya Tarik Bagi Sisil Untuk Bergabung Dalam Cerita Cerita Mereka Sisil Dan Lydia Serta Dinda Pun Tidur Cepat Karena Besok Harus Berangkat Sekolah Dan Memang Sisil Yang Tidak Memiliki Mood Lagi Untuk Berbicara Dengan Siapapun Dan Cerita Pun Akhirnya Bersambung Lagi Ke Parti Yang Selanjutnya Dan Jangan Lupa Untuk Like Comment Share Video Kali Ini Serta Kalian Klik Tombol Notifikasinya Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Agar Kalian Tidak Ketinggalan Video Terbaru Selanjutnya Dari Dari Channel Ini Ataupun Cerita Terbaru Dari Cerita Yang Kali Ini Kalian Tentunya Pasti Sangat Penasaran Bagaimana Kelanjutan Ceritanya Makanya Nantikan Terus Ceritanya Hanya Di Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh